hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku ada beberapa produk mulai dari yang pertama ada Wardah Color Fit Matte Foundation nya terus ada Color Fit Matte Tifying Powder, ada Velvet Powder Foundation, ada Cream Blush nya aku belum pernah coba sama sekali sama ada si Fresh Matte Lip Ink nya aku juga belum pernah coba so ya langsung aja with the further ado let's go let's jump right in tapi sebelumnya aku mau kasih tau dulu kalo ini aku mau ngucapkan terima kasih dulu kepada Wardah yang sudah mensponsori video kali ini tapi kalian gak usah ragu gak usah bimbang karena aku akan memberikan the honest 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 review terhadap produk-produk ini oke dan aku akan secara objektif banget juga menilainya gak cuma dari packagingnya teksturnya juga di muka aku juga finishnya kayak gimana dan lain sebagainya dan ada review ketahanannya juga oke langsung aja yang pertama akan aku bahas yaitu adalah taraaa Wardah Color Fit SPF 30 PA++ Matte Foundation kalo misalnya kalian udah ngeliat di video aku beberapa sebelumnya ini aku suka banget parah sama si matte foundationnya ini ya dia tuh pertama shadenya lumayan banyak ada 8 shade seperti namanya matte foundation matte tapi tidak flat aku tuh tipe orang yang paling gak suka matte tapi flat gitu loh dan buat kalian yang mungkin yang belum tau kulit aku seperti apa kulit aku tuh kombinasi itu oily dan pas banget aku ini tuh masih dalam apa ya pemulihan bekas-bekas jerawat aku masih lumayan banyak jadi kalian akan ngeliat banget bagaimana si pigmentasinya coverage-nya yang cukup tinggi untuk menutupi segala imperfection oke sekarang aku akan ngasih tau claim-claim yang ada di produk ini ya yang pertama itu adalah dia bilang lightweight matte foundation jadi tetep ringan tapi hasilnya matte blend seamlessly jadi beneran gampang banget ini aku akan ngasih tau langsung dan dia tuh kayak ada kalo gak salah namanya skin match technology jadi kayak bener-bener teknologinya itu bisa menyamaratakan atau kayak bener-bener ngikutin banget sama kulit kita gitu loh warna kulitnya kadang-kadang mungkin ada yang kayak kulitnya tuh sama foundationnya kayak gak nyatu nah ini tuh dia tuh ada skin match technology jadi kayak bener-bener kalian bisa menyerap dan mengikuti warna kulit kita mantep gak tuh coverage imperfections, oil control, and transfers resistance jadi bisa dikatakan dia tuh transfer proof karena aku coba juga nanti kalo misalnya pake masker gimana setelah berjam-jam aku pake juga kayak gimana non-comedogenic, dermatologically tested, dan for all skin types dia isinya tuh satunya 25ml menurut aku dia normal banget biasanya sih emang sekitar 25-30ml jadi ini masih oke kita mulai review dari packagingnya ya liat aku suka banget sama packagingnya seperti yang kalian tau dia tuh simple banget warnanya juga nude jadi kayak lebih menurut aku ini emang jauh lebih elegan gitu loh udah gitu dia ada sebenernya diatasnya ini semua warna itu ada warna nama-namanya gitu dan warnanya beda-beda dari yang paling terang sampai yang paling gelap terus juga di belakangnya sungguh sangat lengkap terus juga ada penjelasan juga di sampingnya dia ada bepomnya ini juga bisa dibarkotin semua klaim-klaimnya ada di boxnya gini terus di dalamnya ini juga aku suka banget dari depannya aja kalian udah bisa liat ini shadenya apa liat aku udah jelas banget disini 32N neutral beige di belakangnya ada batch number expirednya juga dan lain sebagainya nilainya plus banget sih menurut aku untuk packaging aku suka dan yang paling aku suka banget dia itu meskipun dia kayak tube gini tapi ujungnya tuh kecil jadi kayak kalau mau keluarin produknya tuh nggak nggak bleber gitu loh oke sekarang aku ngasih liat dulu teksturnya gimana ya ini aku udah ngeluarin tuh liat deh tuh ini aku cuma ngeblend pake jari doang ya mohon maaf liat nih sangat-sangat halus dia ngeblendnya enak banget tuh seperti yang namanya aku bilang skin match technology jadi dia tuh menyatu secara sempurna ke kulit gitu loh tuh liat nggak oke ya pas banget emang warna ini yang 32N neutral beige tapi aku akan nge swatch dulu semua warnanya biar kalian juga biar nggak bingung ya kalau kalian kulitnya mungkin lebih terang dari aku atau lebih gelap dari aku kalian bisa menemukan soul matte kalian saya juga mau ya oke itu adalah swatch dari delapan shade atau delapan warnanya kalau kalian liat ya sebenernya kalian bisa apa ya mengira-ngira dari penamaannya jadi menurut aku itu salah satu yang memudahkan kita untuk memilih jadi misalnya gini contohnya dia tuh ada nomer angka ya angka dengan huruf jadi misalnya gini sebelas C semakin dia kecil nomernya itu semakin terang warnanya dia itu ada C ada W dan ada N huruf-huruf itu menandakan kalau C itu adalah cool W itu adalah warm N itu adalah neutral jadi kalau misalnya kalian pengen cari tahu warna kulit kalian kalian bisa liat dari angka dengan hurufnya kayak misalnya aku aku akan memilih warna 32N karena dia tuh tulisannya neutral dan neutral itu neutral beige jadi lebih ke medium light to medium skin tapi undertone itu neutral sebenernya kalau diliat dari swatchnya kalian bisa liat aku tuh sebenernya bisa dipakai yang 32N atau kayak 33W cuman makin lama makin nyerap aku tuh bisa tahu kalau si 33W ini terlalu olive makanya dia namanya 33W meskipun dia warm tapi lebih ke olive undertone gitu gitu oke aku akan langsung aja pakai ya tidak berlama-lama lagi aku hapus dulu oke dan sekarang aku akan juga pakai setengah pakai brush dan setengah pakai sponge jadi biar kalian melihat bagaimana coverage tingginya ini menutupi ini ya liat tuh ya ada begas-begas jerawat gitu ya oke aku pakai dulu aku pakai brush dulu ya sebelah kanan ini brushnya masih bersih banget warnanya perfect banget sih aku sebenernya udah kayak nggak bingung lagi sih untuk nge-review ini karena ya emang udah saya pernah review dan sudah pernah saya masukin ke monthly favorites kalau kalian tau ya kalau aku udah masukin produk ke monthly favorites bagus tuh liat liat woi woi halo oke ini satu layer dan aku pakai brush kalian bisa lihat nih ya ini sebelum sangat terlihat imperfection aku dan kemerahan di muka aku ya ada hitam-hitam begas jerawatnya juga dan ini liat ketutupan banget tapi bener-bener terlihat sangat-sangat-sangat natural bahkan kayak kulit sehat kalau menurut aku ya makanya dibilang tuh meskipun dia matte tapi nggak flat nanya kayak gini nih tuh matte tapi nggak bahkan kalau sekarang liatnya nggak terlalu matte tapi ntar kalau misalnya udah lama-lama makin nyerep lebih ke nyerep sih bukan kayak matte banget gitu loh matte kering nggak oke dan menurut aku ya kalau misalnya pakai brush dia coveragenya lebih tinggi dibanding pakai sponge sudah pasti terus yang aku suka juga dia tuh langsung nyerep kayak langsung di tap-tap gitu pun dia masuk juga gitu loh bukan yang susah kadang-kadang kalau misalnya foundation ada yang kalau di gini-gini tuh dia kayak streaky dan kayak garis-garis ini menurut aku nggak sama sekali kecuali di bagian hidung aku di hidung emang paling susah nggak tahu kenapa kalau pakai brush tuh selalu ada agak streaky tapi ini kalau udah di tap-tap-tap karena aku juga pakai sponge juga aman mateman oke nih ya liat oke coverage-nya ya ketika pakai brush sekarang aku mau pakai sponge di sebelah kiri ini aku mau totot-totolin dulu pakai jari dan ini menurut aku ya teksturnya itu in a perfect way ini aku nggak peres sumpah beneran emang dikirimin sama mereka tapi ini beneran aku udah suka banget juga yaitu dia tuh cair tapi dia langsung tipe yang langsung nyerep jadi kalau kalian buru-buru dan pakai tangan pun kalian bisa nih kayak aku tadi cuma beberapa kali digini-giniin dia udah langsung nyerep gitu loh nah itu yang aku maksud dengan tekstur yang bagus kalau teksturnya bagus nyerepnya gampang makinya gampang mau pakai aplikator apapun juga gampang gitu loh oke ini adalah satu layer setengah pakai brush setengah pakai sponge yang ini tuh menurut aku dia lebih agak jadi matte mungkin karena pakai sponge jadi kayak kelebihan-kelebihannya keserap di dalam sini minyak-minyaknya pun juga keserap ke sini jadi lebih terlihat matte dan kayak natural banget tuh kalau dilihat sih masih kelihatan ya imperfectionnya kalau yang ini menurut aku covernya lebih tinggi dan kayak masih ada apa ya tuh masih ada meling-melingnya gitu loh masih ada glow-nya sedikit kalau aku pribadi sebenarnya kalau misalnya setiap kali mau pakai foundation aku tuh jarang banget pakai brush cuman kalau misalnya kalian pengen coveragenya tinggi tapi tetap terlihat natural kalian bisa pakai brush dulu kalian diemin sampai dia agak nyerep baru kalian blend-blend pakai sponge kayak sekarang aku pakai dia coveragenya akan lumayan lebih tinggi dibanding kalau cuma pakai sponge tapi si sponge-nya ini akan menyerap sisa-sisa dari foundation tadi gitu aku mau nambahin lagi deh layer-nya sekali ya buat nuntupin bekas-bekas jerawat aku yang disini terus aku juga pengen sedikit nyari warna yang lebih terang buat di bawah mataku dan yang lebih gelap juga buat nge-contour oke? oke ini udah dan one thing that I noticed itu adalah dia kalau di-build bisa banget ada beberapa foundation yang ketika di-build itu jadi malah berantakan pertama jadi kayak malah kayak gak geser gak rapi yang ini menurut aku salah satu foundation yang bisa banget di-build dan gak ada masalah sama sekali tipsnya adalah ketika kalian pakai itu mendingan selayer tipis lalu ditambah lagi layer kedua jangan kayak sok-sok langsung debuk banyak gitu karena itu akan ngegeser banget kayak yang aku pakai tadi hari ini aku tuh berapa satu layer tipis dulu nunggu agak-gede-agak kering sedikit baru aku tambahin lagi sedikit untuk di tempat-tempat yang memang mau aku tambahin dan lihat super duper flawless oke huh lanjut ini aku excited sekali karena aku belum pernah nyoba sama sekali ini adalah Wardah Color Fit Cream Blush jadi mereka punya 3 shade ada 01 Sun Coral ada 02 Marymove dan 03 Summer Peach again packagingnya seperti yang kalian tau kalau Wardah Color Fit semuanya sama ya warna nude nya juga di bagian depannya itu ada warna-warnanya dan aku pas ngeliat packagingnya aku udah jatuh cinta banget karena setiap warnanya itu packagingnya juga beda-beda warnanya ini gemes banget sih asli kalau gak salah Wardah belum pernah ngeluarin cream blush deh jadi ini kayaknya salah satu cream blush pertamanya Wardah dan Color Fit ini jadi dia ada 3 shade ada 01 Sun Coral 02 Marymove dan ada 03 Summer Peach seperti yang kalian lihat nih warnanya aduh cantik-cantik kaliiii hiiii 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 terus aku suka juga dia kecil tapi dia firm kayak hmm gitu aku langsung swatch aja ya oke 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 ini kalo kalian coba nanti teksturnya dia tuh kalo pas dipake tuh kayak lip balm tau gak kayak balm kayak bener-bener balsam gitu mungkin karena tanganku hangat juga jarinya jadi lebih lebih melted gitu ya ooooooooh uuuuuh oke look at that so pretty warnanya bagus nih aku suka yang ini dan ternyata dia cukup pigmented tapi gak enak sampe ngejeder banget gitu loh terus di blendnya enak nih tuh dan kayaknya makin lama ntar dia makin nyerep langsung nyerep ke kulit gitu loh tipenya oke ini adalah ketiga shadenya 01, 02, 03 ini tuh tipe yang tadi gue bilang dia balsami terus kalo misalnya dipake pigmented tapi kalian tau ketika kalian ngeblend itu dia akan ngeblend dengan baik dan nyebarnya tuh gak bikin terlalu pigmented dan ngeblok gitu loh kebayang gak? dari tiga shaden ini dua ini favorit aku hands down dan kayaknya karena aku nanti bakal pake powder foundation yang lumayan tebel aku akan pake warna yang tengah ini yang 02 karena lebih terang dan lebih kayak hmm gitu oke 02 Marymove kita coba pake jari dulu ya uuuuh cantik tuh Alhamdulillah loh dia gak ngegeser apa namanya foundation ku yang dibawahnya padahal dia balsami banget gitu loh balmi banget biasanya kalo yang balmi-balmi gitu ketika dipake di atas foundation dia suka geser berarti antara memang si foundationnya super nyerep ke kulit banget plus ditambah ini produknya juga kayak gampang banget dipake dan langsung ngeblend juga jadi gak butuh effort buat ngegeser-geser gitu loh oh oh me likey me likey oh i like aku suka warna yang ini tuh lihat ya bagus brandnya natural banget gampang banget ini menurut aku tipe yang kalo mau dipake sedikit buat no makeup makeup look bisa atau misalnya mau dibikin kayak lebih tebel lebih pigmented ini juga bisa oke ini udah dan hmm aku gak berhenti banget dari tadi ngeblend 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 karena effortless banget ngeblendnya dan look at that the color the blendity kayak gitu cantik banget dan aku emang agak medokin sedikit karena aku kan pake loose powder dan compact powder yang kayak super duper pengen aku kuas liat coverage nya jadi aku takutnya agak ketutup juga dan kalo kalian tau kalian harus inget juga kalo blush itu salah satu yang akan cepet ilang jadi kayak gampang nyerap dan gampang ilang juga jadi gak apa-apa kalo misalnya di awal agak medok oke sebelum ke produs selanjutnya sampai lupa banget aku ngebacain claim yang ada di boxnya ini jadi dia bilang cream blush dengan kandungan vitamin E dia ada vitamin E nya formula ringan dan bertekstur creamy true membuatnya mudah diratakan baik di atas bedak maupun foundation di atas foundation bener di atas bedak aku gak tau ntar kita akan coba sekalian kali ya ketika beberapa jam kemudian kita mau ala ala touch up gitu boleh banget dengan glow color pigment memberikan warna pigmented untuk pipi glowing yang tahan hingga 8 jam aku setuju sih karena dia itu bukan tipe yang matte makanya tadi dia tuh rasanya kayak balmy gitu karena hasilnya lebih glowing ya gak sih? begitu setuju oke kita lanjut aja yang selanjutnya itu adalah Wardah Color Fit Mattifying Powder ini adalah loose powder dia punya 4 shade tulisannya adalah with skin match technology jadi sama juga skin match technology teknologi untuk menyamaretakan warna kulitnya sesuai kayak menyerupai warna kulit gitu and matte micro powder micro powder berarti dia butirannya halus jadi dan hasil juga matte dia ada UVA and B protection aku mau baca dulu sedikit claimnya smooth finish kita akan coba oil control kita akan coba dan kemungkinan sih bener karena namanya loose powder dia emang lebih untuk mengangkat minyak gitu contains anti-bacterial technology oke UVA and UVB protection for all skin type non comedogenic yes non acne-genic dermatologically tested ada 4 shade ini dari 22N sampai 43W jadi ada 4 shade ini kita coba ya aku suka sih kalo misalnya belakangnya tuh bening gitu jadi dari sekilas pun lumayan keliatan ya si 22N itu dia yang paling terang dan yang si 43W itu dia lebih kayak for dark and tan skin gitu loh ya gak sih packagingnya aku suka dan dia tuh isinya 15 gram normal ya kalo gak salah emang 10 sampai ada 30 gram juga sih ini masih standard lah ya isinya segini terus dia ada yang aku suka dia ada puffnya puffnya oke aja dan nilai plusnya lagi dia ada shifternya ini menurut aku nilai plus banget dan menurut aku loose powder udah harus ada ginian biar tidak berebel kemana-mana dia ada tutupannya sedikit gini buat ngasih liat sih ini jaring-jaringnya ini oke sekarang aku akan ngasih dulu tunggu sebentar oke ini adalah keempat shadenya ini sebenernya kalo kalian sekilas mungkin kayak tipis-tipis manja banget tapi percaya lah ini sebenernya dia ada bedanya dan apalagi kalo misalnya kalian ntar pake yang lumayan banyak dia akan terlihat bedanya oke jadi ini yang paling atas adalah 22N 23W 32N dan 43W kalo dari yang aku liat ya kayaknya sih aku cocok antara yang ini antara 23W atau 32N sesuai sama foundation aku aku bakal coba langsung aja mungkin si neutral beige dulu sih yang persis banget kayak warna foundationnya oke aku pribadi akan mencoba langsung menggunakan si puffnya ini atau ntar juga pake brush atau pake sponge lain kita liat aja ya bismillahirrohmanirrohim sebelumnya pastikan dulu tidak ada apa ya sebutannya garis-garis jadi lebih baik di blend dengan sempurna dulu oh iya tadi aku lupa ngasih tau teksturnya ketika aku pake di tangan gitu ya dia teksturnya halus kayak apa ya bener-bener sesuai namanya micropowder tapi pas dia giniin tuh dia tidak terlalu ngawang kalo terlalu ngawang tuh kadang-kadang di aku pribadi tuh kayak gak cocok gitu karena terlalu ada di atas permukaan kulitku gitu loh setiap kali aku pake yang agak ngawang-ngawang ini gak aku tuh bisa ngerasa itu super halus tapi dia tuh kayak tipe bedak yang akan langsung nyerep ke kulit that's why ini liat deh aku tadi langsung kayak pake puff yang dari mereka kan terus aku tap-tap aja nih liat dia coverage nya ada banget dan pas di blend dia langsung kayak tipe yang langsung menyerap banget ke kulit kebayang gak sih tuh cuman warnanya sih menurut aku si yang 32N ini akan agak gelapan kalo aku dipake ke seluruh muka jadi kayaknya bagian sininya aku mau pake yang warna yang lebih terang dan aku pengen nyoba sih kalo pake sponge gimana ini kita pake wuuu oke fakta selanjutnya juga menurut aku ini si jaring-jaringnya ini pas gak terlalu kecil gak terlalu gede jadi ketika kalian mau nuang disini nih tuh dia tuh masih cukup banget buat keluar produknya dengan cepet dan langsung keluar gitu ngerti gak sih ada beberapa yang dia saking terlalu kecil jaring-jaringnya pas digini tuh kayak susah banget kebayang gak nah itu mantap itu nilai plus ya nilai detail kecil yang menurut aku sangat ngaruh terutama buat kita yang emang suka baking atau misal suka pake banyak bedak gitu ya ini menurut aku ngaruh banget sih oke sekarang aku mau coba pake warna yang 22N yang light ivory aku pake di bawah mata jangan lupa di blend dulu asli aku suka banget sama Miss Powder ini kayak udah gak punya pori-pori lagi liat deh tadaaa halus banget ini aku yakin kalo di kamera keliatan flawless tuh aku liat dari kamera ini aja tuh monitor bener-bener flawless banget kalo dari deke sih emang kalo namanya tekstur gak akan bisa hilang ya kayak disini dia masih ada yang nongol sedikit tapi secara dari jauh tuh hmm oke nah yang terakhir ini adalah produk kompleksinya Wardah yang akan kita bahas yaitu adalah Wardah Velvet Powder Foundation ini adalah compact powder dia with skin match technology lagi matte micro powder lagi dia ada SPF 20 PA++ jadi kalo aku tadi baca si matte foundationnya dia 30 PA++ dia si loose powdernya pun juga ada UV & UV protection dan ini ada juga SPFnya 20 PA++ di terakhir aku mau coba sih kalo di pake flash dia bakal white cast atau engga hmm oke terus seperti ya packagingnya again sama terus packaging isinya tuh seperti ini nude dan ini salah satu compact powder yang lumayan tipis nilai plus juga gak suka yang bulky-bulky gak suka ini ada satu ada delapan shade juga dan warna-warna itu menyesuaikan dari foundation matte foundationnya juga jadi kalo kalian mau cari lebih gampang jeninya kalo kayak misalnya aku 32N kalian bisa langsung cari aja si powder foundationnya 32N atau lebih terang sedikit juga masih gak masalah oke aku ngasih liat dia isinya depannya seperti ini dia doff gitu ya aku suka gak bakal terlalu banyak bercak-bercak gitu pas dibuka dia ada cerminnya lumayan gede ya tuh terus ada produknya dan ada si puffnya ini ya puffnya ini tipe puff yang agak velvety gitu kebayang gak sih gak terlalu velvety sih cuman kayak puffnya lumayan bisa dipake kalo dibasahin dia akan jadi lebih coverage lagi nih si powder foundationnya kekurangan kan thank you oke kita akan nge swatch dulu sekejap ya karena lumayan banyak jadi saya matiin dulu sekejap dan itulah tadi swatch dari 8 shade dari velvet powder foundationnya dan kalo dari yang kalian bisa lihat dia warnanya tuh 1,2,3,4,5 5 yang pertama itu dia sebenernya agak mirip-mirip lebih ke undertone yang berbeda tapi kalo misalnya yang 3 ke sana itu emang udah keliatan perbedaan warnanya terus ini aku sekalian mau bahas juga ya dia tuh matte powder foundation tadi SPF ada 20 kayak plus 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 ada efek soft focus jadi kayak memberikan efek blur ya kayak blur efeknya ada banget terus juga kulit mulus pori tersamarkan ya saya butuh itu kalo aku kayaknya akan mencoba dulu pake yang shade yang sama kayak warna foundation aku ya yaitu adalah 32N dan disini aku mau pake brush aja karena aku biasanya kalo mau pake powder foundation itu pake brush oke ini tuh ini lumayan banget loh dia tipenya lumayan ada falloutnya tapi itulah yang membuat dia tuh super sampai gampang dipake dia langsung kayak blek gitu loh tapi dia langsung nyerep gimana sih kayak gitu kalian lihat ya terus aku lupa gak tau ini aku kasih liat ya swatch secara live ketika aku pake ini liatnya tuh 2,3 tuh kalian bisa liat ini kalo dia pigmentasinya gak tinggi dia gak bakal kayak gini tuh kayak langsung menutupi tapi lama kelamaan saking sering di blendnya dia tuh jadi kayak menyamaratakan kayak hmm gitu set oke udah langsung aja nih kita pake sebenernya sih aku sampe bingung ini mau apalagi yang ditutupin ya karena menurut aku luce powdernya juga udah bagus banget menutupinya sangat-sangat baik gitu ya tapi kalo misalnya tipe kalian yang kulitnya mungkin kering jadi gak butuh loose powder kalian bisa langsung abis pake foundationnya mau pake ini juga bisa langsung pake powder foundationnya gak usah pake loose powdernya bisa banget tapi kalo kalian yang kulitnya berminyak fix kalian bakal suka sih sama si loose powdernya insyaallah tuh ih mau nambah sedikit lagi yang super terangnya yang warnanya 22N light ivory buat di bawah mata wuuuuh tuh ini aku tuh gak pake concealer loh tadi aku juga pake foundation buat nge-highlight sama nge-contour tuh ah i like dan dan dia tipe powder foundation yang gak dempul banget meskipun ini keliatan udah kayak super flawless gak ada pori-pori tapi dia gak berat sama sekali di kulit gak kering sama sekali di kulit gak kerasa kayak ketarik dan aku tuh secara naturalnya juga akan pake apa sebutannya pake setting spray juga biar itu bener-bener nge-lock tapi tetep natural juga gitu lah oke sekarang aku mau pake warna yang paling gelapnya itu adalah 52N almond untuk nge-contour bismillahirrohmanirrohim tuh ya mantep nih liat ya memang ada falloutnya tapi gak apa-apa gak masalah selagi produknya bagus ya wuuuuh ih alus banget dong ini aku tuh emang sekarang gak sekarang sih belakangan ini tuh lebih suka pake contour itu tuh pake powder foundation karena kan emang kayak pake bedak ya jadi tuh nge-blend lebih gampang gitu loh dan aku bukan tipe yang harus banget contour sculpted banget gitu kayak gak lagi gak pengen belakangan ini jadi yaudah asal sedikit ada dimensinya aja tuh menurut aku udah cukup banget tuh makasih yuhuuu oke ini udah yaudah mukaku sudah tersculpted dengan baik hidungku udah gabes udah liat aja dulu gak brandnya bagus banget deh ini likey oke sekarang aku mau pake sedikit face mist dan setting spray dulu setelah itu kita akan lanjut ke bagian mata dan terakhir nanti akan aku kasih tau produk terbaru color fit juga oke guys sekarang aku mau pake alis dulu ini sebenernya bukan color fit tapi dari Wardah juga ini ada Wardah Eye Expert ada dua shade jadi dia ada yang black sama ada brown ini eyebrow pencilnya tulisannya brush and line your natural eyebrows with Eye Expert eyebrow pencil gitu kan jadi dia pensilnya seberu tekstur creamy yang mudah diaplikasikan entah lama dilengkapi dengan brush berbulu lembut dan menyisir setiap helai alis sehingga terlihat lebih rapih oke kita coba ya aku kayaknya yang brown sih harusnya oke dia bentuknya seperti ini jadi pensilnya diraut dan dia spoolie nya itu lebih kesikat sih jatohnya buat nyikat tuh gini kita coba ya sebenernya aku pribadi tuh jarang banget pake pensil alis yang diraut karena aku emang mager ngerautnya ya nih oh wow oke warna coklatnya seperti ini oh wow cukup pigmented loh tuh warnanya coklat tapi takutnya kecoklatan nih sekejap sekejap aku langsung buka yang black dulu bentar oke jadi ini ada dua shade ada black and brown yang black nya literally black jadi kalo aku sih akan pake si brown ini ya coklatnya sih bener-bener kayak coklat gitu semoga di alis aku oke ya oke dah ini sekarang udah selesai alisnya aku mau pake di mata juga kayaknya sih sebenernya pake sederhana aja ya kadang-kadang kita mau lebih fokusin ke complexion jadi aku mau pake beberapa warna aja oke ini udah selesai aku udah ngerapikin kudungku juga aku gak tau ya aku bener-bener ngerasa hari ini complexionnya super on point dan kalo kalian ngikutin aku udah lama kalian tau kalo aku tuh sangat pecinta complexion jadi kalo menurut aku complexion aku udah flawless yang lain-lain kayak cuman tipis-tipis itu udah bagus banget gitu nah sekarang yang terakhir adalah produk terbarunya Wardah Color Fit jadi namanya adalah Color Fit Fresh Matte Lip Ink Lip Ink Serum Infuse jadi seperti namanya dia tuh adalah lip product lip ink yang di infuse dengan serum jadi kebayang lah ya dia tuh kayak lip ink yang di infuse dengan serum jadi kayak bagus meskipun dia lip ink tapi dia tuh kayak menutrisi bibir juga gitu loh ya gak sih ini dia packagingnya dia ada 8 shade aku dikirimin 3 shade ini packagingnya aku juga suka dia setiap warnanya tuh beda-beda juga tuh menandakan warnanya Color Fit Fresh Matte Lip Ink the next level of lip ink fresh matte finish with watery texture jadi finishnya tuh dia fresh matte oke ini menarik nih fresh matte tuh seperti apa terus teksturnya tuh watery jadi dia tuh jatuhnya kayak cair bahkan mungkin lebih cair lagi that's why namanya watery gitu kan seperti air and lip ink serum infuse with sunflower and jojoba oil jadi dia tuh di dalamnya tuh ada serum yang berisi sunflower atau bunga matahari dan jojoba oil untuk melembabkan juga sih menurut aku ya jadi dia packagingnya seperti ini di garisnya ini dia tuh juga transparan jadi ada warna-warnanya juga terus aplikatornya tuh dia sebenernya aplikatornya seperti like aplikator lip product ya pada umumnya aku penasaran banget sih sama fresh matte finishnya seperti apa ini aku yang 01 Energy Shot tuh kan ini namanya watery tuh kayak gini liat ya tuh dia bener-bener kayak cair beda kalau sama liquid dia tuh masih ada kayak kentalnya gitu nah ini dia tuh bener-bener watery jadi menurut aku kalau misalnya kalian pakai buat di bibir itu super duper light kayak air gitu tapi super pigmented jadinya tuh ini bagus deh warna yang ini I like terus kita coba ya shade 05 sama 08 05 itu soul mover ini tuh uhhhh tuh liat tuh ihhhh bagus loh kadang-kadang ada watery yang dia tuh tidak konsisten jadi pas dipake tuh patchy dan kayak kepisah gitu antara minyak dengan pigmentnya gitu ini enggak warna bagus aja ya uh mantap sama 08 waduh say 08 mantap nih ya Wuuuh Ih, selamat juga Vampy banget Merah-merah bergendi gitu Dan again Warna gelapnya pun Dia sangat pigmented Gak kepisah-pisah Tuh, biasanya kalo warna gelap Dia lebih susah tuh Ini gak Ih, cakep-cakep Kalo dari sini sih sebenernya Ini jadi base Bagus banget Ini tuh jadi buat ombreannya Bagus banget Tapi kayaknya kali ini Aku mau pake ini Sama ini Cuma dia bagus Oke Markicop Mari kita coba Kosong satunya Aku pake buat base-nya Nih yang aku bilang Dia tuh watery texture Tuh Sangat ringan banget jadinya Ih, bagus deh Agus banget Dan dia tuh pigmented Aku ngiranya kalo lip ink itu Dia Kayak cair banget Tapi suka gak nutupin Bibir gitu loh Kebayang gak sih Nah ini tuh enggak loh Bahwa Bibir tuh kan juga agak gelap nih ya Uuuuh Cantus Warnanya aku suka banget Ini salah satu warna nude Yang kadang-kadang tuh aku cari Kayak gini Tapi susah saking seringnya Aku nyariin nude gini Akhirnya Warna apa Aku campurin concealer Jadi lebih terang Kayak gitu Ini Aku suka banget sih Oke Ombre-ombre Suweng Suwengnya Ombre-ombre Mantap Mantap Oke aku tambahin warna 08 nya Di tengah Terus kita blend Pake jari aja Oke guys Ini udah selesai Bagaimana menurut kalian Ini aku udah jam 5.47 Kok sih masih ada wudhu ya Jadi kalo aku sholat maghrib Gak bakal wudhu dulu Cuma aku akan mencoba Sampai beberapa jam Kemudian seperti apa Atau juga tadi selesai Complexionnya Mungkin udah hampir Setengah jam yang lalu sih Gitu kan Aku akan mencoba Pake flash Flash test gitu ya Aku gak mau pake flash dulu Ntar kita pake flash Gimana Oke Dan menurut aku dia Bisa dibilang Minim banget flashbacknya Teksturnya sih udah pasti keliatan Tapi beneran Flashbacknya sih Menurut aku masih aman banget sih Wiii I like it Oke Dan ya sekarang aku akan Foto dulu mungkin ya Foto akhirnya dulu Dan ntar akan kita liat beberapa jam Seperti apa Update ya Oke Bye-bye Betulnya aku hari ini gak pake Highlighter Sengaja Biar kita liat ini loh Ketahanan si foundation Complexionnya ini Semua bagaimana Tadah Oke kembali lagi Ini sekarang udah jam Setengah Sebelas Tuh ya Udah jam setengah Sebelas Dan aku merasa Asli ini Masih tahan banget ya Kalo misalnya diliat Aku emang hari ini Tinggal pake highlighter sama sekali Karena aku emang pengen Ngeliat ketahanannya Tapi aku bener-bener ngerasa Pas di udu kan Sholat Isha Itu pas aku udu Biasa aja Terus pas aku tisu-in Kayak aku giniin Itu nempelnya Minim Banget Aku bisa bilang itu minim banget Kayak cuma lapisan luarnya Doan tuh kayak tipis Malah kayak alisku Terus kalo terutama di hidung ya Kalo di hidung sih Lumayan agak kecopel-copel Tapi masih Menurutku minim banget Aku gak ngerti lagi sih Asli Bagus banget Ini aku zoom Bentar ya Oke ini kalian bisa liat Ini tadi aku udah wudu kan Soalnya jadi udah agak berantakan Cuma liat nih Ini masih rata banget Berarti tadi udah dari jam 5, 6, 7, 8, 9, 10 Setengah 11 Berarti sejauh udah hampir 5 jam Mungkin emang agak kurang sih Untuk nyobain Atau nge-review ketahanan Cuman aku bisa tau ini tuh Bakal lumayan tahan lama banget sih Kayak mungkin 10 jam Ini masih kayak Akan luntur Tapi gak luntur-luntur banget gitu loh Ngerti gak sih Ini kalian bisa liat ya tuh Ini masih rata banget Bahkan dia tuh gak ada bercak airnya Kecuali kalo kalian liat di hidung nih Emang di hidung ada sedikit-sedikit copel-copel Sedikit banget nih disini Itu pun karena aku emang kulitnya Kombinasi itu berminyak Dan berminyak tuh di T-zone banget Jadi di hidungku udah kayak Normal banget deh Apalagi tadi aku sempet pake masker juga Agak ngegesek terus aku sempet gini-giniin juga gitu loh Tapi untuk keseluruhan liat dong Liat Ya gak sih Oke jadi aku nge-review secara Keseluruhan Aku bisa bilang Range-nya Wardah Colorfit Ini menurut aku pribadi ya Salah satu Sere atau salah satu range Dari Wardah Yang terbaik yang mereka punya Yang mereka keluarkan Menurut aku pribadi Kenapa? Karena yang tadi aku bilang Aku tuh kalo udah ngerasa Complexion aku tuh udah bagus Aku yakin bakalan bagus Ke semuanya Gitu loh Dari mulai tadi Matte foundationnya Menurut aku sesuai banget Dengan kriteria yang pengen aku capai gitu ya Dia matte tapi gak flat Dia bisa di build Jadi ke full coverage Tapi tetep keliatan ringan Baik dirasa Maupun diliat gitu loh Iya gak sih? Terus yang kedua Loose powdernya Mattifying powdernya itu Menurut aku buat kalian Yang kulitnya berminyak asli Aku rekomen parah banget 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 Untuk menahan minyaknya Si oil controlnya Dapet banget Terus juga buat Coverage-nya Ini menurut aku Loose powder Salah satu loose powder yang Lumayan pigmented Jadi gampang banget dipake Dan dia mau pake puff juga Kerasa kering Kayak ketarik gitu Mau pake brush juga pun Dia jadi gak blendnya lebih baik gitu Coba memang kalo misalnya kulit yang kering Boleh dipake Tapi lebih sheer kali ya Kalo mau pake Pake brush gitu ya Ini bisa banget Terus yang ketiga sih Powder foundationnya Tadi aku pake Warnanya terangnya Buat di bawah mata Buat nge-highlight Bagus banget Karena dia pigmented Coverage-nya tinggi Jadi kalo dipake di bawah mata Langsung keliatan Warnanya Dan nge-highlight banget gitu kan Terus tadi aku juga pake Buat nge-contour Juga bagus banget Untuk seluruh muka juga Gitu bunda Jadi menurut aku Tiga itu tadi Kombo Kombo maksimal Ulala Mantulitawati Ye 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 gitu Bagus banget Menurut aku ya Tiga itu Kayak satu paket Terus ada produknya barunya kan Si cream blush Sama si lip inknya ini Si cream blushnya juga menurut aku Dia tahan lama Meskipun dia tuh kayak Teksturnya balmy gitu Yang tadi aku bilang Tapi dia pigmented Mented tapi di blendnya gampang Kayak kalian liat sekarang Aku tuh gak nambahin sama sekali Ini ya apa namanya Kayak powder blush gitu Enggak Karena aku pengen liat banget Betapa Nyentrongnya warnanya Tapi ini bertahan Liat gak sih Ya udah agak-agak tipis Tapi masih ada Flush Colournya gitu loh Masih ada dikit Gitu Terus sama si Fresh matte lip inknya Dari tiga warna yang dikasih Aku suka banget Parah sama yang warnanya 01 energy shot Ini bener-bener warna yang Nude yang aku cari banget Meskipun menurut aku ya Si lip inknya ini Emang bukan Yang waterproof gitu loh Tapi dia sedikit agak Ada hint of The colornya gitu Masih ada Cuman bukan yang Super duper Kering matte yang ada Apa ya sebetulnya Transfer proof Water proof Mask proof gitu Enggak Tapi Nyaman Gitu loh Kayak di bibir tuh Nyaman gitu loh Kok bisa ya ini Coveragenya Ini bahkan yang menurut aku Kalo kalian yang kayak Pengen bikin Make up kondangan Atau kayak make up Lamaran Atau make up nikahan Kawinan gitu ya Mau make up sendiri Asli kalian bisa banget Pake tadi Tiga produk yang tadi Plus setting spray Yang super duper Awet gitu ya Jadi makin awet Huh gitu kan Oke Sekarang mau ngasih review Aduh Apa lagi sih Sebenernya aku tuh kayak Udah bingung Mau ngasih review apa lagi Karena aku udah bilang kan Ini produk-produknya udah ada Yang aku masukin ke monthly favorites Jadi kayak Bagus bunda Tenang aja Aku gak bakal bohong Sama kalian gitu loh Aku masih kayak Top 3 kali ya Biar adil Jadi dari semua tadi Totalnya ada 5 jenis Aku akan ngasih top 3 aku Yang pertama ya Ini Aku juga gak nyangka sih Kalo ini akan menjadi Pilihan pertama aku Yaitu adalah Si Mattifying powdernya Si Loose powdernya itu Menurut aku Dari packagingnya Aku udah suka banget Dia ada Shiftingnya Shifternya juga gitu ya Ada tutupannya juga Dia tuh butiran halus banget juga Coveragenya juga tinggi banget Ada blur efeknya juga Jadi menurut aku Gak banyak Loose powder yang Seperti yang aku mau itu Jadi itu menurut aku Nomor 1 sih Terus yang kedua Foundationnya deh Karena foundationnya juga Sesuai dengan ekspektasiku Terus layer sedikit dulu Nanti ditambahin lagi Atau kayak Di fokusin Cuma di bekas-bekas jerawat Terus Bahkan aku tadi pake Buat di bawah mata Ini kayak tadi Aku gak pake concealer sama sekali Cuma pake foundation doang Bertahan Gitu Terus yang ketiga Sebenernya yang ketiga ini Aku mau bilang Antara cream blush Sama powder foundationnya Tuh agak-agak mirip sih Karena Mungkin agak diatasnya tuh Si powder foundation ya Karena dia lebih coverage Juga dapet juga Buat kulit kalian yang kering Tapi pengen ada Coverage-nya Pake si powder foundation sih Gitu Good job Wardah Teruskan Kembangkan Oh Sorry-sorry Aku lupa ngasih tau Tadi Apa ya Sedikit masukan kali ya Jadi Si matte foundationnya Kalian hati-hati Dan kalian harus munci banget Ditutupnya dengan bener Karena dia tuh Bolongannya tuh Gak terlalu kecil Dan si Konsistensi Si Foundationnya itu Juga agak cair Jadi kalo gak ditutup bener Dia bisa gampang keluar Kebayang gak sih Aku takutnya kalo kalian Gak tutup rapet Dia bisa bocor Karena beberapa kali Tadi aku pas aku buka Dia udah agak mau keluar Karena tadi itu Kurang kencang Dan dia udah kayak Mau cepet-cepet keluar gitu loh Kebayang gak sih Itu aja sih Tips dari aku Dan semoga kalian Terbantu ya Dengan review aku Thank you so much For watching my video Don't forget to like Comment and subscribe Seperti biasa Please banget Kalo dari kalian Ada yang pengen aku Bikin review apa lagi Atau apa Please comment banget Di bawah It's okay Terus juga kalo kalian Mau ngeracunin aku Produk lain apa lagi Boleh sekali Atau kalian pengen Kayak cerita gitu ya Aku tuh ngeracunan banget Sama kamu Blah-blah Terus di bawah juga Thank you so much For watching my video Don't forget to like Comment and subscribe Don't forget to tell you My message to your siblings Your friends and everybody To like me and subscribe me Don't forget to always Watch my video See you on my next video Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye